Pemirsa hingga Kamis malam polisi masih menangani kasus dugaan pembunuhan seorang wanita yang ditemukan di dalam lemari kamar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Usai melakukan identifikasi dan olah TKP dalam kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan dalam lemari kamar Indekos dengan luka di bagian kepala, polisi mengevakuasi korban ke rumah sakit Bayangkara Losarang Indramayu, Jawa Barat. Korban diketahui berinisial A, warga Indramayu berusia 22 tahun yang merupakan penghuni salah satu kamar kos yang berada di desa Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. Selain olah TKP, polisi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk dua orang rekan korban yang juga tinggal di kamar kos yang sama dengan korban. Polisi juga telah mengamankan dan memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Dari olah TKP, polisi tidak menemukan sejumlah barang berharga milik korban yang diduga dibawa oleh pelaku. Ada dua orang saksi yang akan dimintai keterangan. Itu tetangga kosan apa? Rekam korban yang ada yang sama-sama kos di tempat. Kalau berdasarkan tadi juga kita juga mintai keterangan saksi, ya memang ada barang yang kemudian hilang milik daripada korban, itu kemungkinan dibawa oleh belakang. Apa itu barangnya? Satu unit handphone dan ada beberapa barang berharga lainnya. Hingga Kamis malam, Polres Cirebon, Kota yang menangani kasus ini masih belum dapat menyimpulkan motif dari dugaan pembunuhan tersebut. Polisi juga masih memburu pelakung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Saiful Ade, Jurnalis NTV melaporkan.